PJS Gubernur Jambi Sudirman secara langsung menghadiri sekaligus memimpin Rapat Pemantauan Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tebo, bertempat di ruangan VIP Rumah Dinas Bupati Tebo, Kamis 31 Oktober 2024 pagi. Rapat tersebut diikuti oleh PJ Bupati Tebo, Varel Adiputra, Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Tebo, Kabinda Jambi, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Tebo, Unsur Forkopimda Kabupaten Tebo, Pejabat Eslon II di lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Tebo beserta undangan lainnya. Dalam sambutannya, PJS Gubernur Sudirman menyampaikan apresiasi atas kesiapan dari Pemda Tebo, Forkopimda, beserta jajaran yang telah bersama-sama ikut terlibat sehingga mengindikasikan siap untuk menyusahkan Pilkada 2024 yang aman, nyaman, dan kondusif. Sudirman menyampaikan bahwa dari hasil survei saat ini, Provinsi Jambi masuk kategori 4 daerah teraman dalam penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, dirinya meminta saling menjaga agar bisa tetap terkendali dan juga kondusif untuk pelaksanaan Pilkada. Kemudian, Sudirman juga mengingatkan terkait dengan potensi-potensi yang akan muncul dan harus diantisipasi. Misalnya, data pemilih, pindah-pilih, TPS di daerah perpatasan, termasuk juga data pemilih potensial. Hal ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Alhamdulillah dari paparan KPU, Bawaslu, termasuk Pores, Kacari, dan juga Kodim, itu menunjukkan kesiapan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 dari mulai tahapan persiapan, pelaksanaan, maupun setelah pelaksanaan. Jadi kami berbangga hati mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan Pilkada di Kabupaten Tepo berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Sebelumnya, PJ Bupati Tepo, Faryal Adiputra, menyatakan ada empat peran fokus pemerintah Kabupaten Tepo, yaitu menjamin ketersediaan anggaran, menjaga stabilitas politik dan keamanan, menjaga netralitas ASN, dan juga menyiapkan data kependudukan untuk memberikan akses kepada KPU. Faryal juga melaporkan bahwa pemerintah Kabupaten Tepo telah melakukan proses hibadata Pilkada NPHD kepada KPU, Bawaslu, Polres, Tepo, yang juga terrealisasi 100 persen, kemudian dengan Kodim 0416 Bute yang juga hampir rampung terrealisasi. Hari ini kita sudah memaparkan dan menyampaikan kesiapan kita dalam menghadapi Pilkada di tanggal 27.15. Dan kita sampaikan juga, kita sudah persiapan ini lebih kurang sudah hampir 90 persen lah ya di sini ya. Ya, tadi terkait dengan yang pertama, kita kan ada hibah ya, hibah dana, baik ke TNI dan Polri, Bawaslu, dan KPU. Dan semua itu sudah tersalurkan 100 persen, tinggal untuk Kodim yang masih tersisa 400 juta lagi yang belum tersalurkan. Dan dalam proses, dalam sehari-hari ini mungkin selesai disalurkan untuk pelaksanaan Pampilkada ini di Kodim.